Eh, mas, hati-hati dengan hutang loh. Nabi SAW itu mau nyolatin jenazah. Nih mayat nih. Nabi udah begini nih. Allahu Akbar. Tiba-tiba berhenti. Beliau kemudian berhenti. Balik badan, nanya ke sof pertama. Apa pertanyaan Nabi kita tersinta Muhammad SAW? Nabi katakan, Wahai para sahabat, Apakah mayat ini ada hutangnya? Lihat, awas, lihat. Nabi gak nanya. Nabi gak nanya, Apakah mayat ini sudah haji? Nabi gak nanya, Apakah mayat ini sudah umroh? Nabi gak nanya, Apakah mayat ini sudah punya rumah? Nabi nanya, Apakah mayat ini ada hutangnya? Apa para sahabat jawab? Ya Rasulullah, Beliau masih ada hutang. Berapa hutangnya? Gak banyak ya Rasulullah. Dua dinar. Antum tahu dua dinar? Satu dinar itu 4,25 gram emas. Kalau satu gram itu 500 ribuan, Berarti sekitar 2 juta lima ratusan. Banyak apa dikit? Dikit banyak. Waduh repot banget kalau 2 juta lima ratus itu banyak. Berarti sudah di bawah garis kemiskinan itu. 2 juta lima ratus. Berarti kalau dua dinar berapa? 5 juta. Nah itu agak banyak dikit. 5 juta. Apa kata Nabi? Beliau ada hutangnya? Ada ya Rasulullah. Berapa? Wajah Nabi merah. Mata beliau marah. Dan kata beliau, Beliau ada hutangnya? Ada. Berapa hutangnya? Dua dinar ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi? Sallallahu alaihi wasallam. Solatkanlah bagimu. Solatkanlah bagimu. Nabi pulang. Gak mau nyolatin jenazah yang ada hutangnya. Awas yang punya hutang. Antum malam ini meninggal dunia. Meninggalkan hutang. Dan hutangnya tidak lunas terbayar. Menjadi beban istrinya. Menjadi beban anaknya. Menjadi beban ayahnya. Menjadi beban keluarganya. Dan ruhnya terkatung-katung antara bumi dan langit. Tidak diterima Allah SWT. Jangan hobi hutang. Tapi hari ini semua pakai hutang. Beli handphone? Hutang. Kartu kredit. Ya gak? Beli motor? Hutang. Leasing. Kan belum lunas. Nyicil. Beli rumah? Hutang. Nikah? Nikah hutang juga? Allahu Akbar. Antum ini pantesan. Ternyata nikah pun hutang juga. Ya? Allahu Akbar. Itulah bedanya generasi dulu dengan generasi sekarang. Lihat. Lihat. Ketika ayat-ayat Allah turun terkait dengan jihad. Allah SWT berfirman. Infiru. Hifafan. 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 Berangkatlah jihad. Walaupun dalam keadaan berat ataupun ringan. Masya Allah. Mendengar ayat itu. Ada seorang sahabat lagi makan kurma. Ini lah kan lagi peperangan tuh. Perang-perang-perang. Lagi perang. Lagi jihad. Dair. Dair. Sahabat kemudian bertanya. Ya Rasulullah. Rasulullah SAW sedang mengasah pedangnya. Kemudian sahabat bertanya. Ya Rasulullah. Kalau aku ikut berperang di sana. Ikut bertempur di sana. Kalau aku mati. Tempatku di mana? Dia cuma nanya gitu doang. Apa kata Nabi? Nabi sambil tersinjum mengatakan. Di surga bersamaku. Maaf mas. Di surga bersamaku. Berarti surganya level. Firdaus Allah. VVIP-nya surga. Antum masuk surga. Emperan aja senang gak? Emperan mas. Ini VVIP-nya. Apa kata sahabat tuh? Di mana ya Rasulullah? Di surga bersamaku. Di surga iya. Antum tau yang dilakukan beliau? Nah ini ya bedanya generasi dulu dengan sekarang. Apa yang dilakukan? Kurmanya langsung dibuang. Orangnya langsung lari. Langsung suhada. Masya Allah. Kalau kita gimana? Lagi makan kurma nanya sama Nabi. Ya Rasulullah. Kalau tempatku dimana? Kalau aku sahid. Tempatmu di surga bersamaku. Cius. Ini apa ya Rasulullah? Itu pertanyaannya masih begitu. Kalau generasi sahabat udah gak begitu lagi. Dimana ya Rasulullah? Di surga. Langsung. Riba itu kata Allah. Orang yang memakan riba. Tidak bisa berdiri. Kecuali seperti orang kerasukan setan. Seperti orang penyakit jiwa. Makanya orang makan riba. Rumah tangganya gak akan bahagia. Ibadahnya gak akan husyuk diterima. Doa-doanya tidak akan diijabah. Apa kata Nabi SAW? Seseorang yang badannya berdebu. Rambutnya putih. Dan dia menengadahkan tangannya. Ya Rab. Ya Rab. Ya Rab. Apa kata Nabi? Bagaimana doanya bisa diijabah? Karena makanannya. Pencariannya. Pekerjaannya. Berasal dari harta yang haram. Beda generasi dulu dengan sekarang. Riba diharamkan. Mereka langsung stop. Generasi sekarang riba diharamkan. Malah dilegalkan. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!